Hai 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 guys, kembali lagi dengan Pekam Ustadz Yusuf Mansur menjadi bagian dari pencerama yang acap kali jadi sorotan publik Suatu hal yang membuat demikian karena di samping dirinya berhasil membangun Pondok Tafid Ia juga diketahui sukses membangun perusahaan di bidang kuliner, baik trend dan manager investasi, hingga bisnis investasi patungan aset Namun di antara bisnis yang digelutuinya itu ternyata ada yang dihadapkan dengan persoalan yang cukup pelit Dan baru-baru ini masalah tersebut mencuat ke permukaan Pasalnya ayah Wirda Mansur itu dituding telah mengambil keuntungan dari kliennya secara sepihak dengan jumlah yang sangat fantastis Tidak hanya itu saja, ternyata masih terdapat kontroversi Ustadz Yusuf Mansur lainnya yang tak kalah menghebohkan Pekam Lofus tidak penasaran bertanya-tanya api hal kontroversi tersebut Berikut beberapa kontroversi Yusuf Mansur yang bikin geger Sebut miskin karena kurang ibadah Ustadz Yusuf Mansur menyampaikan sebuah kata-kata yang cukup menggelitik Ia mengatakan jika orang miskin disebabkan kurang beribadah Dilansir dari liputan map.com jika hal tersebut disampaikan oleh pria 44 tahun itu di salah satu stasiun televisi swasta Perkataan Ustadz Kondang itu rupanya menuaik kritikan dari sejumlah kalangan Salah satunya adalah dari toko NU bernama Ahmad Sahal Menurutnya tak lantas orang miskin itu karena kurang ibadah Sebab dalam pandangannya Rasulullah SAW justru senantiasa berdoa gelap di hari kiamat Dapat berkumpul bersama orang-orang miskin Dakwahnya dikritik karena selalu bicara duit Materi yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur ketika berceramah ternyata mendapat penolakan alias tidak disukai Mengingat dakwah yang diberikan selalu saja tentang dunia atau sesuatu yang berkaitan dengan uang Yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata salah seorang yang tidak suka dan memberikan kritikan tajam itu Merupakan alumi dari cabang darul Quran milik Ustadz Yusuf Mansur Dilihat dari unggahan Ayah Wirda tersebut Santri itu menyebut jika dakwah yang diberikan Ustadz Yusuf Mansur Orientasinya hanya untuk dunia bukan untuk akhirat Santri tersebut juga menegaskan jika metode dakwah itu justru kesannya memaksa dan membangun kesombongan jamaah Seperti yang telah diketah jika Ustadz Yusuf Mansur sering mengajak hadirin untuk sedekah Dan tak lama kemudiannya memutar kota Setelah itu para hadirin memberikan emas mereka seperti gelas, cincin, dan juga kalung Hal itu dianggap oleh Santri tersebut akan membuat orang yang bersedekah jadi sombong Dan riak karena di depan halayak berani bersedekah emas dengan jumlah fantastis Ustadz Yusuf Mansur menanggapi hal tersebut dengan tenang Ia menyebutkan jika apa yang disampaikan oleh Santri itu adalah sebagai jalan baginya untuk introspeksi diri Meski hal itu tidak benar adanya Menggampangkan Laylatul Qadar Lagi-lagi cerama Ustadz Yusuf Mansur mendapat kritikan dari salah satu toko NU Bernama Syadad Asibuan, hauta yang biasa dipanggil dengan Gus Umar Hayat dari Wirda Mansur itu kembali mendapat kritikan karena diduga menggampangkan Laylatul Qadar Dilansir dari suara.com Jika Ustadz Yusuf Mansur menyebutkan bagi orang yang tidak bisa mudik akan mendapatkan malam Laylatul Qadar Hal itu disampaikan oleh Yusuf Mansur menjelang lebaran di tahun 2021 yang lalu saat pandemi sedang parah-parahnya Lagi kelahiran Jakarta 19 Desember 1976 itu mengatakan demikian Karena menurutnya orang yang tidak bisa mudikala itu mengorbankan perasaan Dan dia juga adalah penyelamat, penyelamat diri, keluarga dan orang-orang di kampung Dan hal itu disebut oleh Ustadz Yusuf Mansur sebagai ibadah tertinggi Namun hal itu tidak selaras dengan pemikiran Gus Umar Sehingga yang mempertanyakan dari mana Ustadz Yusuf Mansur pelajar sehingga berani mengatakan demikian Mendengar hal itu kemudian Ustadz Yusuf Mansur berharap Agar masyarakat menyaring sikap maupun perilakunya Supaya tidak salah melangkah Dituduh pikat jamaah dengan kisah fiktif Cerama yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur selalu saja memantik masyarakat untuk berespekulasi Terbukti tidak hanya toko NU saja yang mengkritisi Darso Arif Bakuama pun turut serta mengkritisi ceramahnya Bahkan ia sampai menulis buku yang berjudul Yusuf Mansur mendebar cerita fiktif Menjaring harta umat dan banyak orang bilang Yusuf Mansur penipu Buku tersebut tercitu setelah Darso menganalisis ceramah Yusuf Mansur secara langsung Maupun lewat video yang diunggah di Youtube Dilansir dari Tirto.id Darso menganggap metode dakwah Yusuf Mansur bermasalah Karena memancing jamaah untuk bersedaka dengan narasi dramatik yang diduga fiktif Darso berani mengatakan demikian karena Ustadz Yusuf Mansur sempat berkisah saat bercerama di Masjid Al-Asher Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2013 Dan hal itu ternyata hanyalah mengadang-adang alias fiktif Dimana kala itu Ustadz Yusuf Mansur bercerita Bahwa ia bertemu teman perempuannya yang sudah rampung sarjana seterata satu di Amerika Serikat Dan pasta sarjana di Perancis Perempuan itu kaya raya dan cantik Tetapi mau menikah sama laki miskin yang badannya hanya separuh Menurut Ustadz Yusuf Mansur Perempuan itu menerima pria tersebut apa adanya dengan alasan ingin ibadah Dan yang dilakukannya itu kehendak Allah Namun ternyata setelah pria yang bernama Muhammad Wahyun itu ditemui oleh Darso Ia justru mengatakan tidak pernah dilamar oleh wanita cantik, kaya dan terpelajar Seperti yang diceritakan oleh Ustadz Yusuf Mansur Unggah foto Jokowi sungkem kewakil presiden Ustadz Yusuf Mansur mengunggah foto presiden Jokowi Dodo Saat tengah sungkem pada wakil presiden Ma'ruf Amin beberapa bulan yang lalu Dimana foto itu diunggah olehnya sebagai perwakilan ucapan selamat lebaran Sekaligus mencerminkan sikap saling menghormati Unggahan tersebut ternyata disorot langsung oleh mantan menteri pemuda dan olahraga Roy Suryo Menurut berita yang bekam kutip dari suara.com Bahwa pria yang juga dikenal sebagai pakar telematika dan informatika itu Mengkritisi Ustadz Yusuf Mansur Lantaran foto itu diambil bukan saat Ma'ruf Amin menjabat sebagai wakil presiden Dan captionnya pun dianggap tidak tepat Foto itu juga sudah lama dan diposting sejak tanggal 17 Januari 2019 di akun IG Setelah mendapat kritikan, Ustadz Yusuf Mansur pun mengaku salah dan meminta maaf Yusuf Mansur diminta hidup sederhana seperti Ustadz Abdul Somad Kehidupan Ustadz Yusuf Mansur juga tak luput dari sorotan publik Bahkan ada pula yang menyendir perihal gaya hidupnya Tidak hanya itu saja, netizen juga membandingkan dirinya dengan Ustadz Abdul Somad Yang selalu tampil apa adanya dan hidup sederhana meski telah menjadi daik kondang Oleh karena itu netizen meminta pada Ustadz Yusuf Mansur Agar meniru kehidupan uas yang dianggap patut untuk dijadikan teladan Dalam menapaki sebuah kehidupan Ayah daripada Wirda Mansur itu mendapat kritikan dan masukan demikian Karena dianggap oleh netizen memiliki gaya hidup yang berlebihan alias bermiwah-miwahan Ustadz Yusuf Mansur menanggapi kritikan tersebut dengan rego Dan mohon didoakan agar bisa mencontoh semua hal yang baik Ustadz Yusuf Mansur dituduh lakukan penipuan Ustadz Yusuf Mansur baru-baru ini menjadi perbincangan yang aktual di kalangan masyarakat Telah muncul tudingan jika dirinya melakukan penipuan investasi terhadap para jamaahnya Tudingan tersebut menyuruh ke publik setelah viral video jeritan para korban investasi Ustadz Yusuf Mansur Para korban mengaku belum menerima haknya usai menanamkan modal Tidak hanya itu saja Pemilik nama asli jama'an Nurhotib Mansur itu juga dituding mengambil keuntungan dari jamaahnya Dengan berdali sedakah Seperti yang telah diketahui jika Ustadz yang satu ini acap kali mengajak jamaahnya untuk bersedakah Dan mengatakan jika akan ada keuntungan besar yang didapat dari sedakah tersebut Terkait tudingan itu, Ustadz Yusuf Mansur pun mengatakan jika dirinya tidak melakukan seperti yang mereka tuduhkan Dan apabila terbukti, ia siap berhenti jadi Ustadz Oke, sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe Dan dibagikan pada kawan-kawan yang lain Oke, terima kasih